SCP-038 harus diberi air dua kali sehari melalui penyemprot otomatis. Dan jika penyemprotnya rusak, maka seseorang harus menyiramnya sampai diperbaiki. Orang yang ingin memperbaiki penyemprot atau menyemprot pohon tersebut harus menggunakan pakaian hazmat agar ia tidak melakukan cloning secara tidak sengaja. SCP-038 ditemukan di sawah yang terlantar di New York. Awalnya hanya dikira sebagai pohon apel biasa. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, SCP-038 tidak hanya menumbuhkan apel, melainkan barang-barang lainnya. SCP-038 dapat menduplikasi barang apapun yang bersentuhan dengan batang pohonnya. Barang tersebut muncul secara instan atau bahkan butuh beberapa waktu untuk diproses. Memiliki batas sebesar 90,9 kg yang bisa di cloning berdasarkan tesnya. Objek yang sudah pernah diduplikat oleh 038 itu berupa Melakukan duplikasi terhadap makhluk hidup seperti hewan atau manusia tidak boleh dilakukan, karena mereka akan menua dengan cepat atau bahkan hanya bertahan hidup setidaknya hanya 2 minggu. Beberapa personal foundation membawa makanan cemilan, ada yang membawa barang-barang pribadi mereka, ada yang membawa CD film dan musik mereka, dan beberapa barang lainnya kepada 038 untuk diduplikasi. Tapi hal tersebut membuat semua personal foundation dimarahin oleh Dr. Klein, karena mereka tidak boleh menggunakan 038 untuk keperluan pribadi mereka dan mengancam mereka jika melakukannya lagi di kemudian hari. Percobaan yang dilakukan untuk mengetahui batasan benda apa yang bisa diduplikat, maka baja dengan berat 180 kg pun digunakan dan ditempel kepada batang pohon tersebut. Baja yang di cloning kemudian muncul di bagian atas pohon itu, tetapi hanya setengahnya saja sehingga menjadikan 90 kg adalah batas besarnya yang bisa dilakukan oleh SCP-038. Percobaan kedua dilakukan dengan menggunakan SCP-173 yang merupakan sebuah patung yang bisa bergerak jika mempunyai efek anomali yang sama. Mereka pun dibawa oleh para di klas dari ruangan penahannya dan ditempel kepada batang pohon tersebut, dan SCP-173 pun dibawa langsung ke dalam ruangan penahanannya itu. SCP-173 pun mulai terbentuk di pohon tersebut dan seperti sebelumnya hanya bisa dibentuk sebatas 90 kg, sehingga hanya terbentuk bagian kepala, tangan kanan, dan juga bagian badan atasnya. Ketika dites oleh seorang di klas dan dia disuruh untuk berkedip, SCP-173 tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Eksperimen pun dihentikan dan dicatat bahwa sebenarnya SCP-173 itu sedang bergerak, tetapi dalam kecepatan yang sangat lambat. Baik entah itu sedang dilihat oleh si di klas atau tidak, SCP-173 itu tetap bergerak untuk menyerangnya.